Meski mendapatkan perlawanan sengit, Timnas Indonesia menang atas Bahrain di ajang Voliputra Avisi Challenge Cup 2023. Penampilan impresif Riva Nurmulki melalui smash-smash kerasnya menjadi satu di antara kunci kemenangan Indonesia. Timnas Bola Voliputra Indonesia akhirnya berhasil menutup babak fase grup Avisi Challenge Cup 2023 dengan status juara grup. Indonesia menyapu bersih dua pertandingan pada babak Pul F berkat kemenangan atas Sri Lanka dan Bahrain. Kepastian tim istuan Jeff Jiangli pada lega penentu kontra Bahrain ditentukan dalam pertandingan berdurasi selama 147 menit. Timnas Indonesia memetik kemenangan dengan skor 3-2 setelah berjibaku selama 5 set pada pertandingan yang dikeladi Hall University Taipei, Taiwan pada Senin 10 Juli kemarin. Situasi sulit sempat didapat Indonesia setelah tertinggal 1-2 pada set ketiga. Akan tetapi perjuangan yang patah menyerah bagi penggawa merah putih akhirnya sukses membawa Indonesia tidak akan bertemu tim unggulan pada babak 12 besar. Opposite timnas voli Indonesia Rifan Nurpulki tampil luar biasa dengan torehan 35 angka pada laga kontra Bahrain. Dengan pengalamannya Rifan tampil cukup tenang menghadapi parameter bloker Bahrain yang tampil sangat baik. Set keempat dan kelima Rifan tampil ganas dan menjadi andalan Indonesia dalam mendulang koin. Pemain yang membela Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 ini bahkan menyumbang koin paling banyak. Dengan hasil ini Indonesia lolos ke babak 12 besar menghadapi Kazakhstan pada 12 Juli nanti. Bertemu Kazakhstan, permainan apik Rifan tentu sangat dibutuhkan. Apalagi Kazakhstan merupakan negara yang menduduki peringkat 61 dalam daftar ranking Voliputra ranking VIPB. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.